Tiga orang pria lanjut usia ditangkap oleh Polsek Pasar Kliwon lantaran melakukan tindakan pungutan liar atau pungli. Selain itu, ketiganya juga menyamar menjadi anggota Satuan Pengamanan Khusus atau Satpamsus yang bertugas di kantor Kejamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Setiap hari ketiganya menarik pungli menggunakan baju berwarna biru bertuliskan Satpamsus. Mereka meminta tarif pengamanan setiap bulan di kawasan pertokoan di Pasar Kliwon. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Pasar Kliwon, AKP Tegar Satrio pada Rabu 29 April 2020. Aksi ketiganya juga sudah dilakukan selama 23 tahun, sejak tahun 1997. Aksi ini terungkap ketika diketahui bahwa tidak ada Satpamsus di Kecamatan Pasar Kliwon. Dikutip dari Tribun Solo.com, Kamis 30 April 2020, modal para lansia ini adalah kuitansi tanda terima. Sementara yang menjadi dasar aksi mereka yakni surat yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kliwon pada tahun 1997. Tegar menjelaskan surat itu seharusnya sudah tidak berlaku. Setiap pergantian camat, tiga pelaku itu juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Pasar Kliwon. Kasus ini terungkap lantaran ada yang melaporkan ke Kelurahan Gajahan dan diteruskan ke Kecamatan Pasar Kliwon dan terungkap aksi itu ilegal. Salah satu tersangka mengatakan dalam melakukan aksinya, mereka menggunakan seragam yang mereka beli dari toko pakaian bekas atau awul-awul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih telah menonton!